Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Serba Serbi Live Channel Kali ini saya akan mereview satu unit monitor LG tipe 20MP38HQB Nah, monitor ini dibadrol dengan harga 1 juta rupiah dan sekarang kita lihat di kardusnya ya, spesifikasinya seperti apa Nah, monitor ini ya layarnya sudah IPS dan ini sudah flicker save yaitu tidak berkedip ya, anti-kedip terus ini on screen control smart energy saving dan untuk dayanya sendiri ini 19V 0,8A ini ya sekarang kita langsung unboxing aja ya Nah, seperti ini ya penampakan monitornya dan ini sudah IPS LED ya disini ada tulisannya disini ada logo LG dan ini di bawah sini ada tombol-tombolnya ya tombol menu reader function auto dan input ini tombolnya ada di bawah sini ini ya masih mode lama dan bisa dinaik turunkan kayak gini dan untuk adaptornya seperti ini ini bisa dilepas nah di bagian belakang seperti biasa ya disini tertulis tipe dan dayanya yang sudah saya tersebutkan tadi di awal ya dan ini dan ini slot untuk adaptornya ini untuk kabel HDMI dan ini untuk VGA ini untuk ke speaker nah ini kita masuk ke display settingnya ya untuk rekomendasi layarnya ini 14440 x 900 ya nah ini sudah mentok segini tapi sudah bagus ya karena ini sudah IPS jadi kita bisa lihat dari kanan dan kiri ini sudah bagus kita lihat kualitas gambarnya ya nah ini seperti ini ya nah ini untuk kualitas gambarnya seperti ini ya bagus kalau menurut saya ya sudah cukup bagus karena IPS kita bisa lihat dari samping dan atas bawah ini dulu ya review dari saya tentang monitor LG 20 ini ini monitor yang masih worth it ya meskipun modelnya lama meskipun keluaran lama ya masih worth it karena harganya yang cukup murah ya masih 1 jutaan jika kalian berminat kalian bisa beli di Shopee harganya 1 jutaan nanti saya tuliskan link di deskripsinya oke sekian dulu ya jangan lupa share, like, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh